Pemirsa pipa yang tengah menyeluruhkan minyak mentah di Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah tiba-tiba pecah. Tak pelak, tumpahan minyak pun langsung mencemari laut selatan Pulau Nusa Kambangan tersebut. Akibatnya ribuan nelayan tak bisa melaut karena kondisi laut tercemar. Sebagai gantinya, para nelayan bersama warga malah beramai-ramai menampung minyak mentah yang terdampar di pantai untuk kemudian dijual ke Pertamina. Tak seperti biasanya, suasana pagi hari di pantai selatan Cilacap, Jawa Tengah masih diramaikan ratusan kapal nelayan tradisional. Perahu-perahu ini terpaksa ditambatkan lantaran nelayan tidak bisa melaut, lantaran kondisi laut tercemar minyak mentah. Beberapa nelayan yang nekat melaut akhirnya terpaksa balik kembali ke pantai. Tak hanya tidak bisa menjala ikan, akibat tumpahan minyak telah membuat jaring menjadi rusak. Atas kerugian tidak bisa melaut dan kerusakan jaring, nelayan berharap mendapat kompensasi dari Pertamina. Menanggapi keluhan nelayan yang tak bisa mencari nafkah, Pertamina punya cara unik sebagai solusinya. Para nelayan dan warga sekitar pantai Teluk Penyu diminta Pertamina untuk menampung minyak mentah yang mengotori pantai. Adanya jaminan dari Pertamina yang akan membeli minyak mentah membuat warga berbodong-bodong ke pantai. Mereka mengais minyak mentah dengan alat seadanya. Minyak mentah kemudian dikumpulkan menggunakan drum dan ember. Minyak mentah yang diambil warga berasal dari pecahnya pipa milik PT Pertamina, 16 mil dari pantai Teluk Penyu. Pipa pecah, Senin siang saat tengah menyalurkan minyak dari kapal tanker menuju kilang penyimpanan. RSU Santo, MNC Media, Cilacap, Jawa Tengah